Hai kawan-kawan salam semuanya Sekarang kita sedang berada di kampung Iran suai Sekarang ini kawan-kawan kita sedang bersiap sedia untuk ekspedisi memancing di sungai suai ini kita akan gunakan tongkang ini yang disebut disini Amada so kita akan sewa tongkang ini untuk kita membuat ekspedisi ekspedisi memancing di sungai suai ini Hai sebelum kita lebih lanjut lagi kawan-kawan saya mohon sokongan kawan-kawan untuk subscribe like setelah saya video ini untuk tuntunan kawan-kawan kita yang lain kutut boleh memberi hiburan kepada kawan-kawan kita yang berkenaan sekarang kita telah memaiki tongkang ini untuk naik ke ulu untuk mencoba nasib kita memancing di ulu sungai suai ini kami telah sampai di pengkalan kampung Iran ini dalam jam 7 pagi kami ingat kamilah yang awal nampak gayanya ramai lagi yang telah awal daripada kami untuk mencoba nasib masing-masing udang-masing udang gala di sungai suai ini untuk menghormat kawan-kawan yang bukan berada di bagian miri ini antara sungai yang banyak udang di Sarawak ini adalah sungai suai ini dan bangkalannya berada di kampung Iran ini oleh yang sedemikian memang ramailah pengusaha-pengusaha bot yang menyewa bot dan pelbagai rakit ataupun pokak sebegini untuk para pemancing-pemancing terutamanya pada ujung minggu sekarang kawan-kawan kita sedang menusuli sungai suai ini naik ke ulu sungai ini dan kampung-kampung ataupun rumah-rumah yang kita lihat ini merupakan penduduk penduduk kampung Iran agar ramai juga mereka ini ya kawan dan aktiviti utama penduduk kampung ini adalah meranam ataupun pengusaha kebun kelapa sawit di samping itu mereka juga mengusahakan bot-bot untuk disewa kepada para pemancing yang datang untuk memancing udang galah di sungai suai ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di spot pertama kami di tepi sungai suai ini ya tungkang kami ini agak besar ya kawan-kawan so memang agak selesai kami berada dalam tungkang ini boleh bergerak dengan mudah selamat menikmati 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 nasib sudah dapat desain awal-awal tadi kalau tidak memang kumpau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini periode kita isma namanya sudah orang namanya sudah orang sama kaku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Spot yang pertama tadi agak lompang ya kawan-kawan. So kita coba cari spot lain. Kau tahu ada rezeki untuk spot yang kedua ini. Terima kasih. 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 Okay, terus rilis Kasian, kasian Keputahan ini keputlah Sakit keboin Keputahan ini keput Keputahan ini keput Oh man Keputahan ini keput Keputahan ini keput Sakit kuat juga tuh Rasanya tuh Jadilah kita nak selamatkan udang Kita terpaksa yang sakit Sakitnya hati Sakitnya hati, sakit juga di sempit Apabila sudah tengah hari Agak sepi ya kawan-kawan Tidak ada pergerakan Udang kalah Di spot ini Ini yang menyebabkan kawan kita ini boring dan tertidur Tapi sebenarnya hari ini Tidak begitu baik ya Kawan-kawan Karena cuacanya agak berangin Walaupun tidak ada hujan Tapi kuat berangin So ini yang menyebabkan Ikan ataupun udang Tidak berani untuk Datang ke Tepi sungai Mereka takut dengan bunyi-bunyi Ribut Yang meletak kuasaan ini Spot kedua juga Tidak berapa-apa hasil ya Kawan-kawan So kita berpindah lagi Ke spot yang ketiga Tapi seperti yang saya katakan tadi Hari ini agak berangin So inilah yang menyebabkan Keadaan untuk Ataupun suasana untuk memancing itu Tidak begitu Exciting Kerana tidak ada Pergerakan Budang Maupun ikan Yang Makan Upat yang Disediakan Kami So kami pun berhenti Satu tempat spot lagi Daik sini Untuk mencoba nasib Di kuasaan ini lagi Di spot inilah Kami Menghidu Bau hangil Buaya Yang datang Mendekati Bot kami Kena Kami tengah memasak So Mencuci Daging ayam Di sungai ini Mungkin Buaya ini Menghidu Bau Mentah Ataupun darah Daging ayam Yang kami cuci Di sini Sebelum memasaknya So dia Hampir datang sini So Kami dapat Menghidu Bau hangil Buaya itu Dan Coba Untuk Membuat Dising Supaya Buaya ini Lari jauh Dari Kusat ini Dari tengah-tengah kami berhati-hati untuk tidak terlalu terkeluar daripada bagal tongkang ini bahunya masih bahwa hanginya masih tepat dihidup daripada sini so pancing ini pula yang kena dengan ikan belut ini ikan belut ini agak kuat ya kawan-kawan kalau apa nama tali pancing yang tidak kuat kalau dia memutar membelit tali pancing ini boleh putus ujah disebabkan oleh kekerasan badan belut sungai ini masuk pinggang keli wali dia masih kecilik lebih lama dia itu kepala itu benar kasih garam dah Kena bau hangil, buaya tadi masih lagi tidak lari, mungkin dia masih mengintai pergerakan kami dalam spot ini. Kami pun mengambil keputusan untuk berpindah daripada spot ini dan turun pergi ke depan dengan kampung Iran tadi. Di sini kita dapat di ramai para pemancing yang menggunakan bot-bot kecil mengambil posisi masing-masing. So, seperti yang kawan-kawan lupa lihat, swacana pada petang ini agak berangin ya kawan-kawan. So, inilah yang menyebabkan ekspedisi memancing kami ini tidak begitu berjaya. Kena, seperti yang kawan-kawan lupa lihat, pemukaan air di situ agak berkoca, sepatunya air ini agak tenang. Itu yang menyebabkan pedang ataupun ikan keluar daripada persembunyian mereka di dasar laut ataupun di dasar sungai ini. Tempoh masa penyewaan tongkang ini hampir tamat, yaitu pada jam 6 petang. So, kami pun mengambil keputusan untuk balik ke pengkalan karena selepas ini mengikut pengusaha bot ini ada juga yang akan menyewa tongkang ini untuk mereka mengadakan aktiviti memancing mereka pada waktu malam. So, untuk maklumat kawan-kawan semua, botongkang ini ataupun disebut di sini amada disediakan dengan spotlight daripada shola. So, dengan sedemikian, ia boleh digunakan pada waktu malam karena ia agak derang-derang. Dari pengamatan saya, terdapat dua unit spotlight shola telah dipasang oleh pengusaha tongkang ini dalam bot ini. So, mengikut mereka, ada masanya memancing pada waktu malam, juga ada baiknya juga. So, kami ini dalam perjalanan balik ke pengkalan, so, seperti yang kawan-kawan dapat lihat, masih ramai juga yang meneruskan aktiviti memancing mereka di sepanjang sungai Suai ini. Walaupun ekspedisi memancing udang galah kami kali ini tidak begitu berjaya, karena tidak banyak udang yang dapat kami pancing pada kali ini, tetapi ini tidak akan melemahkan semangat kami untuk datang lagi mencoba nasib untuk kot-kot mana tahu rezeki pada masa itu nanti agak lumayan. So, ini akan memantapkan lagi ataupun memuaskan hati kita. So, sebagai seorang pemancing, kesebaran itu adalah satu daripada telah kita sebagai pemancing. Tak dapat hari ini, esok mungkin ada. Baiklah, kawan-kawan, ini saja cerita kita tentang ekspedisi memancing kami di Kempung Iran, Suai. Pada kali ini, semoga kita jumpa lagi dalam aktiviti-aktiviti lain. Untuk itu, jumpa lagi. Bye-bye.